Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Transfer Liga 1, rekap daftar pemain di obral klub Barito Putra, PSIS, PSS, Persebaya dan Bali. Aksi bersih-bersih pemain lama dilakukan sejumlah klub Liga 1 di bursa Transfer Liga 1 jelang perhalatan kompetisi musim 2023-2024. Salah satunya tim asal Banua Barito Putra. Berikut ini adalah daftar tim Liga 1 yang melakukan obral pemain selain Barito Putra. 1. Barito Putra Barito Putra, menutup musim ini dengan raihan 38 poin, berada di peringkat 15. Posisi Barito Putra ini, lebih baik dari 3 klub lainnya yang berada di zona degradasi. Di musim depan Barito Putra merombak squad dengan melepas 11 pemain serta mempertahankan 3 pemain asing. Pemain keluar dari squad Laskar Antasari adalah Joko Ribowo dan Yoewanto Setia Beni di Penjaga Gawang, Aditya Putra Dewa, Frank Sokoy, Eric Sokoy, Dendy Agustan Maulana dan Rizna Prahalabenta kelimanya di posisi back. 2. Bali United Bali United juga ikut obral pemain. Gagal mempertahankan gelar juara yang diraih selama dua musim beruntun membuat Bali United berbenah. Tim melakukan cuci gudang pemain demi penegaran musim depan. Beberapa pemain pilar dan personel-personel berlabel timnas di depan. 3. PSS Le Mans Melakukan cuci gudang usai prestasi tim sangat buruk yang hanya mampu finish di posisi ke-16 Liga 1 2022 hingga 2023. Andai kompetisi berjalan normal dengan adanya degradasi, PSS dipastikan turun kasta ke Liga 2. Melihat jebloknya performa tim yang tidak jauh lebih baik dari musim sebelumnya, manajemen PSS melakukan perombakan pemain besar-besaran. Tim melepas sejumlah pemain dan merombak susunan tim pelatih untuk musim depan. Melihat jebloknya performa tim yang tidak jauh lebih baik dari musim sebelumnya, manajemen PSS melakukan perombakan pemain besar-besaran. 4. Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya juga ikut melakukan perombakan pemain dengan jumlah signifikan. Pemain yang dilepas Persebaya, Satria Tama, Dida Diadnika, Ariski Wahyu, Michael Rumere, Januar Eka, Leo Lelis, Ahmad Nufiandani, Alta Balah, Koko Ari, dan Rizki Ridho. 5. PSIS Semarang PSIS Semarang juga ikut melepas banyak pemain, sebagian karena kontraknya habis. Setidaknya ada delapan pemain yang sudah resmi dilepas mereka adalah Ray Redondo, Kartika Fedayanto, Reza Irvana, Yovandani Pranata, Merukimura, Taufik Hidayat, Rio Fuji, dan Octavianus Fernando. 6. Rans Nusantara FC Pemilik klub, Raffi Ahmad menyatakan Rans Nusantara FC akan cuci gudang dalam menatap Liga 1 2023 hingga 2024. Musim tadi Rans Nusantara FC menempati posisi juru kunci alias urutan ke-18 klasemen. Dari 34 pertandingan, Rans Nusantara FC mengumpulkan 19 poin. Melalui akun Instagram resmi klub, baru 4 nama yang sudah dilepas Rans Nusantara FC. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.